salam nostalgia kembali lagi bersama saya Septa Yuda Ardiansyah di channel yang membahas tentang sekali sesuatu kenangan anak-anak yang lahir di tahun 80-an dan 90-an nah di video kali ini kita akan membahas hadiah dari minuman susu bendera ya susu bendera yang ada pada tahun kurang lebih pada tahun 1996-1998 ya ya kurang lebih tahun segitulah ya Nah di hadiah dari susu tersebut ada yang menarik ya ini adalah munculnya kartu kuartet dimana kartu kuartet ini mungkin kalian pernah tahu bagaimana cara memainkannya kalau kita sebut kuartet itu kan ada empat ya kuartet itu ada empat jadi pemainan kartunya itu di setiap 44 sisi itu dia punya satu tema tersendiri ya jadi misalnya ini kunci harta nah serinya itu hanya ada empat ya setelah itu nanti akan ganti seri yang lain nah di video kali ini kita akan membahas itu dulu ya maksudnya apa saja jenis-jenis kartu kuartet dari hadiah susu bendera ini ya untuk kartu kuartet sendiri itu jumlahnya ada 48 pieces ya Nah kita akan coba buka satu persatu barangkali kalian ingat dengan gambar-gambar yang ada di kartu ini untuk tata cara permainannya akan kita bahas di mungkin di video selanjutnya ya untuk bagaimana sih cara main kartu kuartet di zaman dulu begitu Nah untuk yang seri pertama itu ada kunci harta ya kunci harta ini ini terdiri dari keping coklat kemudian ada mata patung prisma dan kunci emas nah harusnya setelah nomor satu ini ada ketiga ini ada berusaha ada mata patung dan kunci emas yang pertama ini adalah keping coklat Oke kemudian yang kedua ada prisma kemudian ada mata patung kemudian kunci emas nah ini ini menceritakan tentang petualangan mencari harta karun ya dalam agen apa namanya dalam temanya begitu kemudian harta karunnya sendiri itu ada susu coklat nah ini ada freezer flagnya dengan logo zaman dulunya dengan bendera kemudian ada permata ada porcelain ada uang emas nah oke ini ini harta karunnya dampak dengan warna kuning ya kemudian kita masuk ke petunjuk harta ini ada peta kuno setelah ini ada kompas setelah ini ada bintang timur ya bintang timur bagaimana sih mendapatkan harta tersebut kemudian ada sungai ini ada petunjuk-petunjuknya untuk mencapai harta karunnya kemudian lokasi harta disini ada istana coklat pulau karang kapal karam kemudian gua batu kemudian dari sisi perlengkapan ya di sini ada tali ada tropong ada skop dan terakhir center ya senter oke kemudian perjalanan ada jembatan gantung jalan setapak terowongan dan celah bukit kemudian rintangan ini ada lantai jebakan ada ombak besar semak belukar dan yang terakhir adalah karang terjal ya oke kirim tangannya kemudian masuk ke seri berikutnya ada perbekalan ada makanan squid keju kemudian minuman setelah ini buah-buahan setelah ini obat-obatannya oke ini P3K ya oke kemudian masuk ke perlindungan ini ada tenda topi jas hujan dan tongkat ke nomor 36 tongkat berikutnya ada di seri transportasi ada perahu kemudian kuda ada rakit sepeda oke kemudian tempat hartanya disini ada peti usi kotak kayu tabung kristal Oh guci emas ya maaf guci emas kemudian tabung kristal Oke kemudian di seri terakhir 45 ada harta abadi ya yang pertama adalah ilmu pengetahuan sahabat sejati kemudian tubuh sehat memainkan minum susu kemudian yang terakhir adalah keluarga bahagia Nah itu dia ke-48 fisis dari seri komplet setnya dari kartu kuartet susu bendera yang ada pada tahun 1990-an ya Apakah kalian pernah mendapatkan hadiah ini ya silahkan komentar di bawah apabila kalian suka video ini silahkan klik tombol like ya sampai jumpa lagi di video berikutnya dan salam Hai nostalgia Hai